Intro Buya Yahya menjawab Buya pertanyaan selanjutnya pertanyaan terakhir yang datangnya dari media sosial Assalamualaikum Buya Assalamualaikum Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alih sayyidina Muhammad Assalamualaikum Buya mohon maaf saya ingin bertanya Posisi saya sedang bekerja di Jepang Sudah 5 tahun keadaan di negeri kafir ini Kebanyakan sholat tidak mudah Karena dari awalnya pihak pemerintah dan lembaga penyalur Tidak memberitahu tentang ibadah Kebiasaan sholat, puasa, seolah-olah menutupinya Yang akhirnya kami disini sholat dengan waktu atau keadaan dororot Kebanyakan di sholat jama' Apalagi sholat jumat sangat jarang Bisa pun hanya saat libur atau kerja sip malam Bahkan puasa pun sembunyi-sembunyi Karena kalau ketahuan orang kafir Khawatir pingsan atau celaka karena tidak makan minum Apakah yang sebaiknya kami lakukan Buya Menyelesaikan kontrak dan pulang Atau terus bertahan Mohon pencerahannya Buya Jazakumullah khairan khasiran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda tidak perlu menyalahkan perusahaan yang membawa Anda ke sana Salahkan diri Anda sendiri Anda kan bisa memilih kerja di mana Memang di sana bukan tempatnya kau muslimin Ada umat Islam alhamdulillah Anak-anak dari Jepang di sini juga ada kok Orang Islam benar kok Artinya memang di sana Islam bukan mayoritas Jadi Anda salahkan diri Anda sendiri Bukannya lahkan travel Atau lahkan PT yang membawa Anda Tinggal setelah itu Anda Menyadari Lalu bagaimana Agar tetap aman di sana Anda diridui Allah di sana Jalankan kewajiban-kewajiban dengan maksimal Sebisa mungkin Tobat Anda seperti itu Jangan nyerah Nanti gara-gara tidak ada Program sholat berjamah Lalu tidak sholat Jadi sholat itu mudah ya Ada pun sholat jumat Sudah ada pertanyaan dari Jepang juga sebelum ini Bagaimana tentang sholat jumat saya Kalau memang tempat jumatan Anda jauh Anda tidak wajib jumatan Apalagi sampai dua jam katanya Anda tidak usah wajib jumatan Tidak wajib jumatan Sholat duhur saja Selagi itu adalah di kota Di kecamatan sebelah yang jauh Anda harus pakai angkor pakai Tidak wajib jumatan Dan tidak dosa Anda cukup sholat duhur Bertuga bertiga dengan kawan Anda Jamaah saja dengan kawan Anda Sholatnya di mana Sholat di tempat mana saja Kalau mungkin wah saya harus menjama Kenapa harus menjama Kalau ketahuan saya sholat Saya dimarahi Oh gitu Berarti Anda harus sudah berpikir Agar tidak di tempat itu lagi Tapi ini kontrak Baik kalau karena kontrak Kalau begitu Anda tetap sholat Caranya bagaimana Bumi Allah luas Semuanya suci Tidak ada semuanya Tidak mungkin Semuanya kelihatan Memang kalau Anda ke toilet Kelihatan Sholat di toilet Keadaan tertentu ini Anda sholat di toilet Apalagi toilet di Jepang Bagus-bagus Kok sholat di toilet Anda ini Ini pertimbangannya Daripada tidak sholat Mengerikan ini Tidak usah menjama Kalau bisa Anda sholat di toilet Tidak bawa plastik Dilipat begini tipis Digelar situ Sholat selesai Jangan sampai Meninggalkan sholat Uruban-urusan puasa Kalau mengkelihatan Nanti Anda akan dimarah Ya Anda Tidak usah Ngomong puasa dong Bawa bokel yang banyak Bawa bokel Megang kemana-mana Megang roti Begitu kan Ketauan Dikira makan Jadi Anda harus pandai Dengan Allah Jangan sampai Anda Meninggalkan puasa Gara-gara peraturan Semacam itu Puasa itu Ibadah yang paling enak Ibadah gak usah pakai laporan Sehingga puasa itu Ibadah yang gak bakal Ditahu oleh orang Untuk menghilangkan Kesan puasa itu Cukup dia membasai Bibirnya saja Sudah dianggap gak puasa Sudah selesai Dikirik minum Bahkan Anda gini saja Ini sudah kayak makan Sudah Biarpun Anda puasa Begitu mudahnya Untuk menutup itu Apalagi Jangan sampai ini Anda Tidak dengan Allah Artinya dalam keadaan Apapun harus Anda Sholat bisa Anda lakukan Dimana saja Kalau Anda memang Tidak boleh punya waktu Untuk sholat Anda bisa sholat di toilet Misalnya Ada suatu ketika Suatu tempat Kami itu Kalau niat Kalau izin untuk sholat Gak boleh Terus Tapi kalau seperti teman-teman Izin ngerokok Itu boleh Oh yaudah Apa gak dosa Gak bohong Ya Ya izin gini aja Gini Izin gini Izin gini Gini Tapi gak bohong kan Masuk Keluar Cari tempat Sholat Izin gini Kalau izin sholat Gak boleh Tapi kalau izin Gerokok Boleh Gimana Apakah boleh Saya izin Merokok Lalu sholat Sholat wajib Cuma izin Kan harus Ngomong Gerokok Jadi begitu Artinya Ibadah dengan Allah Jangan Banyak alasan Bisa Bisa dengan Bisa dengan Bukan Gampang Seperti itu Semoga Allah Memudahkan Anda istimewa yang bertanya Di tempat semacam itu Anda yang khawatir Yang repot Gak pernah bertanya Itu Masalahnya orang itu Adalah karena Dia gak merasa Punya masalah Padahal hidupnya Masalah semuanya Masalah agama Gak sholat Gak ini Anda Berarti Anda orang sholat Berarti Anda Orang kuasa Tinggal Menyempurnakan Dengan cara apa Tadi yang kami sampaikan Sholat Jangan dijamak Selaki bisa Kalau memang Kasusnya sangat Misalnya Wah ini Kita saya Ngiringi bos Gak bisa lepas Asar Hilang Nanti Anda boleh Jamak Duhur Dengan asar Ini kalau Sudah duduk Di kantor Sama bos Ini gak boleh Kemana-mana Harus Dua jam Asar Hilang Duhuran Dijamak Sama asar Kasus Tersentuh Mudah Islam itu Saya di rumah Ya iya Biarpun di rumah Karena keadaannya Tertentu Lalu apa setelah itu Anda Nabung Cukup Insya Allah Setelah itu Anda pulang Gak usah Di tempat Seperti itu Ada yang berkata Tapi saya Menikah disini Oh bagus Kamu dakwah disitu Ada diantara Menikah disana Dan memang betul Dia istiqamah Dan dia baik Sehingga tempatnya Jadi pengacian Anak-anak Indonesia Bagus Dakwah Seperti itu Harus kita punya Misi untuk Membuat kepada Kebaikan Semoga Allah Mengampuni semuanya Menjaga semuanya Wallah Alhamdulillah Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih